Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ebti Tahniya dengan NIMS 1909-1030-2116 Kelas Gerakan Sosial B Mahasiswa Program MBKM dari Universitas Jember. Di sini, saya akan mereview buku yang berjudul The Boundaries of Belonging Karya dari Bernadette Nadia Jaworskay Di sini, penulis menuliskan sebuah pendahuluan yang dimana menyatakan bahwa batas-batas kepemilikan dapat memberikan kontribusi secara signifikan yang empiris dan teoritis. Penulis juga merupakan orang pertama yang mendokumentasikan wacana politik online besar-besaran yang ditunjukkan untuk imigrasi Amerika pro dan kontra. Kontribusi Jaworskay lebih dari sekedar mendokumentasikan kontestasi virtual saja. Dapat dilihat melalui sebuah pemaparan masif dan pembacaan interpretatif yang kreatif. Ia memberikan rekonstruksi hermeneutis yang canggih. Misalnya, dengan tema pengorganisasian sentral seperti keluarga, keluarga negaraan, serta nilai-nilai. Dari tema tersebut, menunjukkan sebuah pencapaian teoritis mengenai batas-batas kepemilikan dimana mengenai keluarga, keluarga negaraan, dan nilai merupakan program kuat dalam sosiologi budaya yang menempatkan pusat kehidupan modern. Di dalam pendahuluan buku ini, penulis juga menunjukkan sebuah teori gerakan sosial yang kemudian dihubungkan dengan sosial budaya. Penulis juga mengkonseptualisasikan serta menghubungkan gagasan strong program tentang binari dan simbol melalui diskusi mengenai batas-batas dalam teori etnisitas pada saat ini. Oleh karena itu, saya akan mereview secara keseluruhan dari buku The Boundaries of Belonging Karya dari Bernadette Nadia Jaworskay ini. Selama lebih dari satu dekade, para sarjana gerakan sosial di Amerika Serikat telah terpikat dengan gerakan HH Imigran Nasional. Gerakan ini telah menggunakan strategi advokasi top-down dan bottom-up yang efektif dan baru untuk mengamankan serangkaian kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi imigran tidak berdokumen. Kemenangan tersebut berkisar dari bantuan keuangan perguruan tinggi dan ID kota di beberapa gedung negara bagian untuk bekerja otorisasi dan hak istimewa perjalanan untuk pemuda berprestasi tinggi tidak berdokumen di tingkat federal. Monograf Jaworskay The Boundaries of Belonging Online Work of Immigration Related Social Movement Organization menawarkan kontribusi yang bijaksana diteliti dengan baik dan tepat waktu untuk kumpulan literatur yang sudah substansial ini. Jaworskay memulai dari tiga klaim teoretis utama yang pertama budaya dapat dianalisis menurut istilahnya sendiri. Yang kedua deskripsi rinci dan mengunggah apa yang sering disebut deskripsi tebal tentang adegan dan latar sosial dapat membantu kita memahami budaya. Dan yang terakhir yang ketiga budaya dapat mengaktifkan dan membatasi perilaku para pelaku gerakan sosial. Secara keseluruhan klaim-klaim ini menawarkan titik awal yang unik untuk berpikir tentang peran budaya dalam gerakan sosial terhadap para sarjana gerakan sosial lainnya yang tertarik pada bagian budaya digunakan untuk memperoleh sumber daya material dan membentuk politik. Jaworskay tertarik pada bagaimana budaya secara fundamental membentuk bagaimana gerakan sosial terlihat. Ini termasuk jenis retorika yang mereka gunakan dan jenis kegiatan yang mereka lakukan. Dalam nada ini argumen utamanya adalah bahwa organisasi gerakan sosial sayap kiri hak imigran atau IR dan kontrol imigrasi sayap kanan atau IC terlibat dalam pekerjaan batas online yang memiliki implikasi politik dan material yang penting. Di sini pekerjaan batas mengacu pada upaya yang disengaja untuk mengubah bagaimana sesuatu dirasakan dengan menegosiasikan jenis makna dan nilai budaya atau batas yang melekat padanya. Sebagai contoh perhatikan contoh-contoh pekerjaan batas berikut yang Jaworskay sendiri berikan pada PEP3. Kelompok IC menghadirkan anak-anak kelahiran asli dari orang tua imigran yang tidak berdokumen sebagai objek tanpa wajah dan non-moral dengan membingkai mereka sebagai jangkar atau perisai manusia untuk dugaan kejahatan orang tua mereka. Sebaliknya, kelompok HI memutuskan anak-anak sebagai agen moral dengan menunjukkan gambar anak-anak yang mengenakan kaos bertuliskan jangan deportasi ibuku dan dengan mendokumentasikan pengalaman dan pendapat mereka terlibat dalam aksi politik langsung. Untuk mendukung argumen intinya, Jaworskay menggunakan sejumlah besar data. Dia meninjau ratusan halaman situs web utama dan postingan media sosial dari organisasi IR dan IC antara 2015 hingga 2015. Kerangka waktu ini menangkap tanggapan organisasi terhadap beberapa peristiwa penting dalam politik imigrasi global. Misalnya, itu termasuk perintah eksekutif Presiden Obama 2014 yang gagal untuk memperluas izin kerja dan bantuan deportasi ke subkelompok imigran tidak berdokumen di Amerika Serikat serta identifikasi krisis imigran Eropa pada tahun 2015. Bagi akademisi yang tertarik dengan kerangka teoretisnya atau bagaimana dia memahami peran budaya dalam gerakan sosial, dua bab pertama dan bab penutup adalah yang paling berguna. Bab kedua membantu menempatkan buku ini dalam literatur yang lebih luas tentang sosial budaya dan gerakan sosial. Ini juga mengembangkan kuasa kata pada tentang pekerjaan batas yang digunakan di seluruh buku. Pada bab 3-5 membentuk inti empiris buku dengan masing-masing mengeksplorasi bagaimana kelompok HI dan IJ terlibat dalam pekerjaan batas di sekitar gagasan budaya keluarga, keluarga negaraan, dan nilai-nilai. Di sini sangat mengejutkan bagaimana kelompok IR dan IJ karena semua permusuhan mereka satu sama lain peduli dan menggunakan tiga konsep inti yang sama dan bahwa mereka hanya berbeda dalam cara mereka membangun dan menempatkan konsep yang sama ini dalam batas mereka. Baik, kelompok IR dan IJ ingin melestarikan keluarga yang pertama berpendapat bahwa keluarga yang tidak berdokumen harus dipertahankan terlepas dari hukum sedangkan yang kedua berpendapat bahwa hanya keluarga Amerika yang harus dipertahankan karena dari hukum. Kedua kelompok juga peduli dengan keluarga negaraan yang terkait dengan nilai ekonomi imigran. Kelompok IR menyatakan bahwa keluarga negaraan harus diberikan kepada semua yang tinggal di komunitas kita dan berkontribusi pada ekonomi kita sementara kelompok IC melihat keluarga negaraan sebagai status hukum yang didukung oleh negara. Akhirnya kedua kelompok mendasarkan wajana mereka pada nilai-nilai kebebasan keadilan dan peluang Amerika yang terkait dengan gagasan kebangsaan Amerika. Namun kelompok IR melalui nilai-nilai tersebut dan juga menyerukan nilai-nilai wajana hak asasi manusia bermasuk keadilan kesetaraan martabat dan rasa hormat. Dengan mempertimbangkan bagaimana organisasi gerakan sosial yang berbeda ini menggunakan dan terlibat dengan gagasan budaya tentang keluarga kewarganegaraan dan nilai-nilai ini Jaworskai menawarkan perspektif baru tentang budaya. Ketidaksepekatan yang berada di jantung politik imigrasi nasional Amerika Serikat yang pahit. Bagi para sarjana yang tertarik untuk membangun kerangka teoritis yang menggabungkan antara analisis simbolik dan ekonomi politik, Jaworskai menawarkan studi paradigmatik. Bukunya adalah tambahan penting untuk silabus untuk kursus survei sarjana dan peska sarjana tentang gerakan sosial atau kebijakan imigrasi dan harus dibagi bagi dan harus dibaca bagi para sarjana yang tertarik pada interaksi kompleks antara imigrasi budaya dan keadilan sosial. Jika didorong untuk mengkritik saya dapat mengatakan bahwa selain penggunaan jargon sosiologis yang kadang-kadang terlalu berlebihan oleh Jaworskai mungkin ada kesempatan yang terlewatkan untuk mengeksplorasi peran budaya yang lebih tak terduga dalam membentuk gerakan sosial. Contohnya buku ini mungkin mendapat manfaat dari menyelam lebih dalam kecara kerja batas beroperasi dalam penyajian data kuantitatif objektif sesuatu yang Jaworskai bahas terlalu singkat pada bab keempat. The Bonjuris of Belonging adalah buku yang sangat berpuasan luas yang menyatukan keilmuan dalam sosiologi budaya dan gerakan sosial dan menawarkan analisis yang kuat tentang peran budaya dalam membentuk gerakan sosial. Argumen teoritisnya yang lebih besar tentang pentingnya budaya dalam perubahan sosial juga tepat waktu. Di era pasca kebenaran, kita akhirnya menyadari sejauh mana kebenaran dikonstruksi secara sosial dan dibatasi secara budaya. Buku ini dapat menawarkan kosa-kata yang berguna dan metode instruktif untuk menganalisis secara kritis pertempuran ideologis di jantung gerakan sosial. Jaworskai mengatakan yang terbaik agar perubahan sosial dan politik yang berarti terjadi makna itu sendiri perlu menjadi pusat keilmuan akademis yang menangani gerakan-gerakan yang berusaha mempengaruhinya. Sekian presentasi review dari saya apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih